Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel ini pada kesempatan ini saya akan memoparkan cara mengedit jadwal masuk dan jadwal keluar pada aplikasi fingerprint sebelum kita lanjut Mari sama-sama klik terlebih dahulu tombol subscribe serta klik juga tombol lonceng ya Oke kita lanjut pertama adalah klik laporan di sini kita sudah memilih lembaganya Departemen dan kita pilih salah satu nama sebagai contoh dan kita pilih rentang waktu di sini tanggal 1 bulan 12 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 kita fokuskan di sini saya sudah mempersiapkan data yang salah jadi di sini kita akan mengedit di sini terlihat pada tanggal 1 bulan 12 scan masuk terlambat 10 menit dan scan keluar ulang cepat 1 menit tadi ini akan kita benahi caranya adalah klik pada scan masuk untuk tanggal 1 kemudian tambah transaksi dan di sini kita pilih masuk tanggal 1 setelah ubah jamnya kembali ke jam agar tidak telat setelah sesuai klik tambah tutup kita coba kalpulsi ulang ini tanggalnya sudah berubah laporan terlambatnya juga sudah hilang untuk scan pulang ini juga pulang cepat bisa jadi terjadi scan ataupun tidak terjadi scan caranya untuk mengubah pulang cepat ini sama juga dengan scan masuk tadi tambah transaksi selanjutnya pilih tanggal tanggal 2 ini keluar dan jamnya kita naikkan sedikit dan klik tambah kemudian kalkulasi ulang dan laporan terlambat dan pelang cepat sudah hilang misalkan ini tanggal 24 tidak terjadi scan sementara kita ingin menambahkan jadwal masuk dan jadwal pulang caranya sama seperti kita edit pada scan masuk dan scan pulang kita tambah transaksi ini kita turunkan ke batas dan ini dan pulang kita 2 dan 14 35 misalnya setelahnya kalkulasikan lalu 24 sudah selesai demikianlah yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini cara mengedit absensi pada aplikasi fingerprint semoga bermanfaat bagi yang belum subscribe mohon di klik dulu tombol subscribe serta lambang loncengnya ya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati